Mewakili Bapak Kapolres, hari ini saya Kasat Reskrim, Kasih Humas dan juga Kanit Pidum Satreskrim melakukan kompresi pers terkait pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Pores, Bontang dan jajarannya Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa untuk kasus pencurian dalam kekerasan berdasarkan dengan laporan Polisi LP71 tanggal 11 Mei 2021 Untuk tempat kejadian yaitu di Jalan Surabaya, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat Pelaku ditangkap semalam tanggal 12 hari Rabu Dan berhasil diamankan barang bukti yang ada padanya kaitannya dengan tindak punah-punah yang dia lakukan Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu satu buah cangkul, kemudian satu buah tas yang berisi pakaian Serta HP merk Tivo Kemudian pelaku pada saat melakukan aksi menggunakan tutup wajah yaitu kain warna putih Dia menutupi wajahnya dengan kain putih Selanjutnya Tersangka J Tersangka J ini melakukan aksinya dengan cara masuk ke dalam rumah Masuk ke dalam rumah Dan kemudian Mengambil Barang-barang yang Berharga milik korban Namun dalam hal ini Tersangka Melakukan pengancaman Kepada korban Berharga milik korban Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Keberadaan pelaku Dan identitas pelaku Yang mana pelaku ini Merupakan residipis Ya Merupakan residipis Pelaku ini pernah Terlibat dalam perkara pencurian di tahun 2012 Dan itu sudah terponis 8 bulan penjara Kemudian di tahun 2013 juga terlibat tindak pidana pengeroyokan Dan yang bersangkutan juga diponis 7 bulan Dan ini yang ketiga kalinya Pelaku melakukan aksinya Ada pun pelaku Melakukan Perbuatan ini Terlain karena Terlilid utang Ya Menurut dia bahwa pelaku Terlilid utang Yang mana sebelumnya dia Punya utang sama temannya Uang itu Utang itu Digunakan untuk Salah satunya adalah Menggunakan narkoba Ya Menggunakan narkoba Maka Begitu si Pemilik uang menagih Maka Mengambil jalan alternatif Untuk Mengambil barang Milik orang lain Ya Kemudian selain itu Begitu dikembangkan Ternyata ada TKP lain Yaitu HP Merek OPPO ini Ya Pelapor sudah kita hubungi Pelapor sudah kita hubungi Untuk Segera membuat laporan Ya Ini TKP nya berbeda Dan korbannya juga berbeda Ini hasil pengembangan daripada Teman-teman dari Tim Raja Wali Sampai disini Dengarkan yang Dapat kami sampaikan Terkait masalah Perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka J Kemudian selain itu Perlu kami sampaikan kepada Teman-teman media Bahwa dalam kurun waktu Bulan puasa ini Memang ada Ada 4 Kejadian yang menonjol Ya Ada 4 kejadian yang menonjol Dan 3 diantaranya Sudah kami ungkap Yang pertama Adalah kasus Muara Badak Kasus perampokan Sama Ya Kasus perampokan Sama Dengan waktu 2 hari 2 hari Sedang dengan Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Terima kasih. 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 Tentunya reskrim dalam hal ini berkaitan dengan tindap pidana dan segala informasi yang ada tentu kita dalami dulu. Kita dalami kebenaran daripada informasi tersebut. Terima kasih daripada teman-teman media juga yang selalu memberikan info kepada kami dan pastinya info-info itu kami dalami semaksimal mungkin. Apabila nanti ada hasilnya, ya seperti hari ini kita lakukan, nanti akan kita rilis nantinya. Tapi kalau terkait masalah kasus laka lantasnya, itu nanti dari teman-teman lalu lintas yang menangani kasusnya. Dan pasti teman-teman media sudah paham. Dan apakah tindak lanjutnya itu nanti dengan menggelar operasi misalnya penyakit masyarakat karena banyak laporan praktek judi atau gelo itu mulai marak di masyarakat? Ya salah satunya operasi yang kemarin sudah berjalan itu adalah operasi pekat, itu sudah berjalan, ya. Dan salah satu target operasi memang termasuk judi juga dan sudah ada beberapa yang sudah diproses memang seperti itu, ya. Dan itu dalam momen-momen bulan suci Ramadan, itu operasi sudah rutin yang berjalan. Sekarang operasi yang berjalan itu adalah operasi ketupat mahakam, ya. Operasi ketupat mahakam bukan saja kita berorientasi kepada lalu lintas yang dalam hal ini larangan mudik dan kemudian hal lain-lainnya. Namun juga dalam hal penegakan hukum, contohnya kejadian hari ini adalah pencurian yang selalu kita antisipasi supaya masyarakat bontang yang saat sekarang ini lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan diri menjelang idul fitri supaya mereka bisa lebih aman dan mereka... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.